Masih bersama saya, Wiwi Eloresa, dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara. Rumah seorang marbot di Kabupaten Pekalongan yang hanya berdinding papan dan beratap daun ulit dibedah atas hasil donasi warga. Sang pemilik rumah pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat rumahnya diperbaiki. Rumah milik Sarji, seorang marbot masjid warga Seragi, Kabupaten Pekalongan ini, hanya berdinding dari bambu dan beratapkan ulit. Jika terjadi hujan, selalu bocor dan banjir. Rumahnya pun tak ada kamar mandi. Hingga ia dan keluarganya harus menumbang. Keperluan airnya di masjid, tak jauh dari rumahnya. Beruntung warga tergerak untuk membantu Pasarji memiliki rumah layak huni. Donasi dikumpulkan melalui lembaga amal lazismu. Rumah seluas 54 meter persegi ini mulai dirobohkan dan dibangun ulang dengan fondasi lebih kokoh oleh para relawan bedah rumah dengan anggaran 50 juta rupiah. Dinding rumah dibuat menggunakan batu-bataringan. Rangga dan atap menggunakan bejaringan. Dalam tiga hari, rumah Sarji sudah bisa dihuni dan dirismikan langsung oleh Bupati Pekalongan, Fadiah Rafiq. Hari warga besar Muhammadiyah ini membantu merehab rumah. Padahal cuma satu rumah hari ini. Mungkin nanti insya Allah berikutnya ada lagi. Tapi saya memang hadir secara langsung karena saya bentuk apresiasi saya dari pemerintah bahwa ini adalah kepodulian terhadap masyarakat Pekalongan khususnya dari keluarga besar Muhammadiyah. Pasarji awalnya bekerja sebagai kule panggul di pabrik gula seragi. Namun sejak pandemi, ia menganggur dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Tim dari Kabupaten Pekalongan itu turun 30 orang. Tiga hari bekerja, mulai merobohkan sampai buat tim fondasi. Kemudian tim dari RR Batang lebih banyak lagi sekitar 35 orang, itu juga bekerja tiga hari mulai membangun dari dinding sampai atap. Itu tiga hari. Berharap dengan adanya bantuan dari lazismu dan warga bisa bermanfaat kepada sesama terutama di masa pandemi COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan